Anda kembali di kabar utama, pemirsa Presiden Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 di halaman Monumen Nasional Jakarta. Pada upacara ini Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Kesultanan Deli. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dikelar di halaman Monumen Nasional pada Kamis pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo yang hadir mengenakan pakaian adat Kesultanan Deli. Selain Presiden Jokowi, para peserta upacara juga mengenakan pakaian adat yang beragam. Sementara itu bertindak sebagai Komandan Upacara di delantas Pol Dadeye Kompas Pol Alvian Nur Rizal. Kemudian ada Kepala Staf Garnison Tetap Satu Jakarta, Presiden TNI Arkam Melvi Kormani yang bertindak sebagai perwira upacara. Di tengah krisis yang melanda dunia, Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonominya, menjaga stabilitas sosial dan politiknya, inflasi terkendali, investasi tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Ini adalah sumbangsih seluruh anak bangsa berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong. Bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu fondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ideologi yang harus terus kita pegang tegak untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personel dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Tahun ini peringatan hari lahir Pancasila mengangkat tema kotong royong, membangun peradaban dan juga pertumbuhan global. Dari Jakarta, Fahada Indi, Payur Rustam, TVON mengabarkan.